Coding adalah sebuah keterampilan dasar yang semakin penting di area ini. Keterampilan coding bukan hanya membuka peluang-peluang profesional di dunia IT, tetapi mengajarkan cara berpikir yang akan membawa pengaruh baik dalam proses pengambilan kebutuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara mempelajari bahasa pemograman dengan cara yang menyenangkan? Tonton video ini. Yo, kembali lagi di channel kita-kita, channel yang nggak pernah dapat seribu view dalam sekali upload. Oke, pada video kali ini gue akan memberikan info aplikasi game yang bisa membantu kamu dalam belajar bahasa pemograman dengan cara yang menyenangkan. Jadi, pada video kali ini gue akan merekomendasikan game yang bisa membantu kamu dalam belajar bahasa pemograman. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi. Pastinya, oke? Jadi, tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke videonya. Code Combat Code Combat merupakan game yang bisa dimainkan sambil belajar coding. Code Combat menyajikan permainan yang dikhususkan untuk ingin belajar komputer melalui permainan nyata. Dari game ini, kamu bisa belajar bahasa pemograman Java, JavaScript, Python, dan juga CoffeeScript. Sehingga, melalui game ini, kamu dapat dengan mudah belajar bahasa pemograman dengan cara yang menyenangkan. Dengan tampilan grafis yang bagus, game ini membuat kamu betah dalam memainkannya. Sehingga, tidak perlu lagi pusing dalam belajar bahasa pemograman. Dikarenakan dengan game ini, kamu dapat melatih skill belajar pemograman dasar. Algorit City Game ini sebuah permainan coding yang menyenangkan dan inovatif untuk mengajarkan anak-anak dasar pemograman dan algoritma. Sehingga, game ini akan melatih logik kamu dalam bahasa pemograman. Untuk game ini, mengajarkan coding dan permainan menyenangkan dengan binatang. Kamu akan mendapatkan konsep dasar pengkodean seperti pengurutan perintah, fungsi, dan loop. Dengan membimbing karakter dengan mengumpulkan emas dan menyelesaikan misi. Ada banyak karakter yang bisa kamu gunakan dari game ini. Sehingga, kamu tidak akan bosan. Code Monkey Code Monkey merupakan permainan edukasi lingkungan yang memungkinkan kamu untuk belajar beragam bahasa pemograman. Untuk memainkan game ini, tidak diperlukan keterampilan dan pengalaman teknis tentang kode. Jadi, bagi para programmer pemula, yang pemahaman dan keterampilannya tentang kode masih terbatas, sangatlah cocok menggunakan aplikasi ini. Dalam permainan berjenis arcade ini, kamu tidak hanya bisa belajar kode saja, tetapi juga bisa bersenang-senang dan bermain menangkap isam hingga menyelamatkan dunia. Kemampuan yang diharapkan dengan memainkan game ini, pemain bisa menciptakan dan mengembangkan aplikasi atau game sendiri. Programming Hero Oke, aplikasi ini adalah aplikasi belajar pemograman yang cocok untuk pemula yang mencari cara belajar kode melalui Android dengan cara yang menyenangkan. Aplikasi ini menyediakan quiz yang bisa membantu kamu dalam memahami function, serta aplikasi ini memiliki fitur khusus, yaitu Game bola basket untuk menjelaskan struktur data, tantangan pengkode interaktif dan permainan pengkodean, menangkan hadiah harian untuk kebiasaan belajar sehari-hari, lalu dapatkan bantuan dari ribuan pelajar di forum. Dan masih banyak lagi yang bisa kamu dapatkan dari aplikasi ini. Code Miner Code Miner adalah sebuah game yang bisa membantu kamu dalam belajar pemograman. Kamu akan mempertajam keterampilan pemograman kamu dengan memainkan game ini. Di Code Miner, kamu akan menjadi seorang insinyur yang harus memogramkan robot penambang untuk berbagai tugas yang menantang, mengingat kamu mengetahui dasar-dasar pemograman dan JavaScript. Aplikasi ini memberikan tantangan pemograman yang bisa membantu kamu untuk belajar. Dan fitur-fitur yang bisa didapatkan dari aplikasi ini ialah robot yang dapat diprogram, mesin JavaScript tertanam, editor kode ramah pengembang, dan masih banyak lagi. Jika gue sebutin, nanti habis durasi. Dan jika kamu ingin mencoba aplikasi ini, kamu tinggal klik link yang ada di deskripsi atau kamu bisa langsung kunjung ke Play Store. Oke, jadi itulah aplikasi game yang bisa membantu kamu dalam belajar bahasa pemograman. Semoga bermanfaat. Dan gue berharap besar, semoga lu bisa jadi programmer. Oke, semangat untuk belajar. Oke, itu aja tuh video gue kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, jika gue masih hidup. Terima kasih telah menonton!